dan mahar artinya adalah harta yang diberikan oleh laki-laki untuk sahnya nikah itu dan ini makin sederhana makin bagus sebagaimana sabda Nabi SAW wanita yang paling banyak berkanya yang paling sedikit maharnya jadi ini Indonesia sudah diamalkan untuk perangkat sholat, Quran dan seterusnya ini termasuk mahar yang sangat baik bedakan antara mahar dengan uang yang diberikan untuk acara itu beda, itu bukan mahar jadi kalau acara boleh laki-laki perempuan saling membantu-membantu tapi mahar yang diletakkan pada saat akad nikah terima kasih telah menonton!